Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakalan bahas Octopath Traveler COTC versi SEA lagi Di video kali ini, ngelanjutin pembahasan yang kemarin Gue bakalan bahas karakter dari banner Nair Otomata Yaitu si Tubi Jadi Octopath Traveler COTC SEA ini tuh lagi collab bareng Nair Otomata Dan ada 3 karakter baru di banner mereka tuh Ada E2, ada Tubi, ada 9S Nah, setelah kemarin gue bahas si E2 Sekarang giliran si Tubi Jadi si Tubi ini tuh karakter bintang 5 Dengan jobnya tuh warrior dan invoice-nya tuh fam Dan elemennya, dia ini punya elemen Beda dengan si E2 yang kemarin tuh pure physical Gak punya elemen sama sekali Nah si Tubi ini punya elemen yaitu dark sama fire Dark itu termasuk elemen yang jarang untuk sekarang di versi SEA Jadi agak lumayan lah si Tubi ini tuh karakter yang jarang-jarang punya elemen dark Nah, kita bakalan langsung aja bahas dari startnya Ini gue bakalan sekalian aja biar cepat Bandingin sama start-start dari karakter yang punya job warrior Yang udah rilis di COTC versi SEA Ini ada Edyah, Elisa, ada Tubi, Fiore, Corian, Lionel, Olberic Gue bacain dulu untuk yang si Tubi Jadi si Tubi ini tuh punya HP-nya 3242 Terus HP-nya 301, physical attack-nya 434 Physical def-nya 323, mental attack 257, mental def-nya 246, critical-nya 288, speed-nya 320 Kalau kalian udah ngeliat dari start dan perbandingan start ini Ketimbang karakter-karakter lain Kan agak mencolok itu dari segi physical attack-nya Physical attack-nya tuh tergolong tinggi dan sama kayak Olberic Olberic juga itu karakter yang punya damage gede banget, Kak Untuk di game ini tuh salah satu yang paling gede malah, kalau menurut gue Dan si Tubi ini tuh bisa nyamain untuk basic stat-nya sama kayak si Olberic Jadi ada jaminan damage-nya tuh gede juga untuk si Tubi sih Yang mungkin ntar ada perbedaannya tuh dari segi potensi skill-nya itu yang bakal pengaruh kayak hitung-hitungan Nah terus selain physical attack yang bisa kita cermat itu Yaitu ada dari speed-nya untuk si Tubi sendiri Ini si Tubi termasuk karakter dengan speed yang kencang untuk seorang warrior Kalau kalian lihat dari rata-rata warrior yang ada atau rilis duluan di COTC saya ini tuh Yang rata-rata tuh under 300 Dan sementara si Tubi ini tuh lebih dari 300 Itu termasuk kencang untuk warrior Beda ya kalau dibandingin sama kayak Tiff Tiff tuh emang udah naturalnya speed-nya kencang-kencang Dan yang gue bisa cermati juga disini tuh ada critical-nya Meskipun critical-nya cuma 288 disini tuh Tapi beda dengan karakter-karakter lain yang emang critical-nya gacha Nah si Tubi ini tuh punya skill yang emang guaranteed critical gitu Jadi dia bakalan lebih berguna lah ketimbang tinggi-tinggi critical Tapi chance-nya kecil gitu misalnya Dan gak keluar-keluar tetap Kalau si Tubi kan punya guaranteed gitu Jadi chance-nya bisa kita sampingin Dan kita bakalan next ke pembahasan dari skill dan ultimate Serta work it gak sih di gacha sampe A4 kayak gitu Pertama gue bakalan bahas untuk dari passive skill-nya dulu Pertama ini ada namanya tuh Inorganic Blade Ini bakal dapet 15% chance buat nge-dodge tag Dan naikin BP yaitu nambah 1 Kalau si dodge-nya tuh sukses Itu bakalan berlaku selama 1 turn Ini untuk segi passive-nya ya Skill passive-nya Yang kedua ada critical force 5 Ini tuh naikin critical damage untuk warrior-nya sendiri sebesar 30% Ini gede banget hitungannya untuk 30% tuh Nah ini tuh bakalan berguna karena si Tubi ini tuh mainnya main critical sih Jadi nambah critical damage itu bakalan oke banget Sisanya terakhir ya Resistant, nambah dark resistance Karena si Tubi ini tuh Berarti yang utamanya tuh dark ya Makanya ditambahinnya light resistance kayak gitu sih Langsung aja kita bahas ke battle skill-nya Oke ini pertama tuh ada skill yang standarnya yang bawaannya ya Itu ada 3-4 slash Dia tuh bisa nyerang pake sword-nya Dan ke single target sebanyak 3x hit Ini lumayan skill 3x hit-nya Dan sebenernya gak cuma sword doang si Tubi ini Kayak si itu dia ada beberapa weapon juga si Tubi itu Yaitu barengin sama axe Jadi ada skill 3-4 clip yang skill axe-nya Ini sama kayak yang sword-nya Dia nyerang ke single target dan ngasih 3x hit Potensinya juga sama Jadi ini tuh sesuaiin aja kalau gini tuh sama weakness musuhnya sih Kalau menurut gue Terus ada skill ini ada bacanya apa lagi E120 repair self Dia bisa nge-dispel status element dan restore HP untuk dirinya sendiri Terus ada R070 M shield Nah ini yang lumayan oke juga untuk karakter warrior Dia bisa ngasih buff untuk front row Itu tuh elemental depth nambah 15% selama 2 turn Terus ada nih perfect effect Ini tuh bakalan ngasih ability untuk nge-dutch physical attack Dan perfect effect ini tuh skill yang bisa nge-trigger dari anorganic blade yang passive skill-nya ini Terus ada nih ini skill elemennya Nah pertama yang skill fire-nya self-destruction Dia bakalan nge-deal elemental fire ke semua target dan 3x hit Potensinya 95 dan bakal ngurangin shield point Meskipun gak sesuai dengan fitness-nya Tapi ini bakalan kebayar dari HP-nya situ B Bakalan nge-reduce sampai 1 HP doang Bener-bener 1 HP Dan ini tuh bakalan atau cuma bisa kepake 1x per battle Skill yang aneh banget kalo menurut gua dan gak worth it Terus next ada E1-4 callstone gravity Ini ngasih elemental dark damage Ke semua target dan 2 hit Potensinya 95 Dan ini tuh bisa ngasih debuff Death down 15% ke musuh At least meskipun damage-nya tuh gak gede ya Si skill dark-nya tuh Tapi dia bisa nge-break lah lumayan lah Nyicil-nyicil break 2x hit Terus nih yang gunanya physical death down Karena serangan utamanya 2B ini tuh physical Jadi ada debuff ngasih debuff Death down 15% itu ya lumayan berguna pak Nah next ini ada Savage Assault Ini skill nook-nya si 2B Dia ini bakal nge-hit pake sword-nya Ke single target dan guaranteed critical hit Kalo maksimal boost Bayangin ini tuh ke single target normalnya 260 Kalo max boost itu tuh pasti lebih dari 260 Dan ini udah pasti critical hit Guaranteed Pasti damage-nya gede banget pak Ditambah dari physical attack-nya yang 434 Ini tuh bakalan gede banget Ditambah juga sama pasifnya dia Pasifnya dia tuh naikin critical damage Dirinya sendiri sebanyak 30% Jadi bakalan gede banget Untuk damage-nya si 2B Makanya si 2B ini tuh mainannya critical ya Karena disini sih Yang guaranteed critical Untuk skill yang X-nya juga sama Ini tuh single target dan guaranteed critical hit Pas di maksimal boost-nya Yang bedain cuma si weapon-nya doang sih Yang satu sword yang satu Eh kalo si 2B itu tuh kan kita mesti nge-setup dulu ya Bersap dulu Baru kita baru bisa Masih damage gede Nah kalo si 2B gak terlalu ribet Untuk setup-nya tinggal maksimalin boost Terus pake yang Savage Assault ini Langsung aja gede damage-nya Gua bakalan kasih rekomendasi Untuk skill apa aja yang bisa kalian bawa Di si 2B ini Asumsi kalian misalnya tuh gak dupe Jadi pasti cuma ada 3 slot skill kan Untuk dibawa Yang pertama jelas Ini salah satu Sesuaiin sama weakness musuhnya tuh apaan Mau sword atau axe Soalnya ini skill utama yang wajib dibawa Skill nook yang guaranteed critical hit Itu wajib banget Terus yang kedua tuh skill ini Physical yang 3 hitnya Mau itu sword atau axe Bebas sesuaiin aja sama weakness musuh sih Ini wajib dibawa Nah yang ketiga Itu tuh ini Skill elemental darknya Lumayan meskipun damage gak akan bisa diharapin lah Elemental attack kalian tuh cuma 257 Potensi 295 itu kecil Tapi kita ngincar physical deathdownnya 15% Dan Insumsi kalian misalnya tuh ngelawan musuh Yang punya weakness dark Yang nyicil-nyicil Lumayan lah Itu masih berguna Nah terakhir mungkin kalo kalian P sampe A2 Misalnya ada slot Kosong Kan satu lagi Empat Kalian ambil ini aja Yang Nambahin Elemental death up 15% Ini lumayan buat ngebuff Temen lain juga gitu Temen Separti Kenapa gak gua bawa Si perfect effect Yang buat Ngeaktifin si Passive nya Ini Kurang worth it Kalo menurut gua Jadi gak usah dibawa Untuk perfect effect ini tuh Dan jadi prioritas Gak usah diambil juga sih Mungkin diintar Di skill tree nya Sama si pasifnya Gak usah diambil lah Kalo menurut gua Oke jadi Karena tadi kita udah ngomongin Yang skill tree gitu Prioritas yang diambil Jadi kita bakalan Bahas Apa aja sih Prioritasnya yang bisa kalian ambil Di skill tree Jadi yang pertama Jelas Physical attack Makin gede Physical kan Makin gede damage nya Terus yang kedua Kalian bisa ambil SP Yang ketiga Kalian bisa ngambil Speed Baru keempat Itu HP Kelima Death Dan terakhir Lekrit Kenapa Lekrit terakhir Karena Ini tuh Seinget gua Correct me if I'm wrong Makin gede tuh Ini makin gede Change nya kan Critical ini tuh Jadi bukan damage nya Kalo damage nya tuh Udah dipatok Sebesar 25% Damage nya tuh Critical di game ini Ini correct me if I'm wrong Kalo Salah ya Bisa koreksi di kolom komentar Jadi itu dia untuk Si Rorita stat nya Nah lanjut Kita bakalan bahas Ultimate nya Ultimate nya si Tubi ini tuh Namanya Naturalized Lethal South Dia ngerang pake physical sword nya Ke single target Potensinya 600 Dan guaranteed critical hit Ini tuh Ultimate Yang Damage nya tuh Salah satu yang Paling gede Di game ini Nah ini gua bakalan Sekalian nih Gua tampilin Dari Damage stat Gitu Jadi Si Tubi ini tuh Untuk ultimate nya Itu tuh punya damage Yang gede banget Kalo kalian liat Ini bisa sampe Tembus 4600an Dan potensinya tuh Cuma 600 Padahal Jadi karena ada Guaranteed critical hit nya Jadi Damage nya tuh Gede banget Hitungannya untuk si Tubi ini tuh Nah lanjut Kalo Acessories nya Worth it Gak dikejar sampe A4 Kalo menurut gua Ini acessories nya Apa ya Kalo kalian mau Ya boleh Kalo engga Ya gak usah lah Tapi Kalo gua sih Gak akan ngambil sampe A4 Ini acessories nya Lumayan Dan oke Sebenernya Buat si Tubi ini Dia naikin physical attack 100 Speed 40 Jadi tiap battle tuh Dia naikin physical attack 10% Selama 5 turn Dan Naikin efek dari support Gitu tuh Skill tuh 30% Dan kalo ngebreak enemy Baik Bakalan naikin BP recovery Nambah 1 Ya karena kan Si kita ngandelin Dari skill nya Ya Itu tuh Kalo biar cepet-cepet Maximal boost Butuh cepet-cepet Recovery BP Jadi ini Lumayan Berguna Ya bisa aja Kalian pake Acessories yang lain sih Acessories yang bisa Nambah-nambah Physical attack Kayak nambahin Sword attack Atau X attack Kayak gitu Atau yang kemarin Pake kota globs Yang kemarin Kayak itu Juga boleh Itu lumayan Oke Kalo menurut gua Pertanyaannya Worth it Nggak Untuk si Tubi di gacha Ya jelas Worth it lah Banner Ini tuh Bannernya Otomata tuh Sangat worth it Di gacha Jadi kalo kalian Mau gacha sih Saran gua Siapin 6000 ruby Kalo enggak Itu terserah kalian sih Kalo Kurang dari 6000 Agak riskan Jadi ya Tubi ini tuh Worth it banget Di gacha Apalagi dari segi skill Damagenya Yang guaranteed critical hit Itu bagus banget Dan damagenya gede banget Nih sekalian gua tunjukin aja Untuk dari Start Sword skill Kemana juga gua udah Sempat liatin Dari yang Sword skill Nih ini Kalo si Tubi Itu tuh ultimate Nya tuh Dia waranti critical hit Nah damagenya tuh Bisa lebih dari Si itu Kemarin Ya itu yang Bersegmort ya Di si Tubi ini tuh Salah satu Karakter yang punya Damagen sword Gede juga Meskipun dengan Potensinya 600 Tapi damagenya tuh Bisa ditemukan sampai 4600an ini nih Damagenya Jadi lumayan Bagus juga Untuk si Tubi ini tuh Ini sekalian Yang untuk Damagenya X skillnya Karena si Tubi juga Punya Weapon X kan Nah Ini Salah satu Damagenya yang lumayan Gede juga Dan potensi 450 Dia bisa ngasih Damagenya area Nya tuh 3456 Ya Kipun gak bisa Dibandingin sama Kayak itu Kalo itu Emang Ngeco sendiri Dia emang Anomali sendiri Tapi Tapi si Tubi Salah satu Salah satu Yang punya Damagenya Gede sih Harusnya Dan sangat worth it Kalo ngeliat Dari gede-gedean Damagenya Jadi ini bakal Berguna banget Si Tubi ini tuh Ya Kipun tidak Seimbah Itu Tapi Masih oke lah Si Tubi ini Kalo itu sih Menangnya gara-gara Dia multiple hitnya sih Yang bisa Tiba-tiba Dua kali hit itu Ngaco banget Jadi segitu dulu aja Untuk pembahasan Si Tubi ini Karakter yang wajib Digaca Dan benar ini Wajib digaca Dan kayak kemarin Gua bilang Ini gua bakal ngabisin Rubi Sisa 300 lagi Gacha disini Kalo dapet Tubi Ya bagus Kalo dapet E to dope Ya oke Yuk kita gacha Ya kalo gak dapet disini Ya maklumin aja Harusnya Wajar Nah ngaco banget Kalo bisa dua kali Dua berturut-turut sih Dapet Miles Api Tiga setengah Pia Pearl Uswa itu Si Ilustrasinya Pearl Penny Billy Fabio Ya harunya Gak dapet sih Gacha banget Kalo dapet tuh Gak terlalu berharap Lumayan Kemarin udah dapet juga Jadi segitu dulu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, komen, like Videonya Sampai ketemu di video berikutnya Ya gua masih ada Satu lagi Kita bahasin Nen S S I Terima kasih.